Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Di antara jadi lensa, maka terjadi katarak. Maka anak rubella lahir dengan katarak biasanya yang terlihat. Nanti ada lagi kasus toxo juga ada, tors ya, toxo, rubella, CMV, dan herpes nantinya. Itu kasus-kasus yang menular ke anak melalui placentasi ibu. Baik, dokter berarti ketika sudah... Ini jadi pengen ngebahas torsnya ya? Tidak teranak. Oke, kita skip. Oke, dokter. Sudah mulai terbentuk di dalam tandungan. Berarti kan ketika... Tapi ketika sudah lahir itu sudah bisa melihat. Jadi memang nanti ada fase-fase nih. Fase dimana satu bulan pertama, setahun pertama itu dimana fase merupakan proses pengembangan visual, kelihatan itu pengembangan tajam. Jadi pada anak baru lahir itu dia belum bisa melihat seperti orang dewasa normal. Dia hanya bisa melihat sekitar dikatakan 20 cm, 25 cm. Jadi dia hanya bisa lihat ada sesuatu di sekitar dia. Itu ketika nol? Iya, hari baru lahir. Baru lahir? Apa namanya? Melihat benda-benda asing nih. Kita kasih benda-benda, diikutin. Ya. Nanti ada fase-fasanya. Jadi kalau kita kasih benda kan kita bisa ikutin secara halus ya. Oke. Kalau antum kasih benda, selalu ikutin, selalu ngelirik, ngelirik pelan-pelan bisa. Kalau dia belum bisa. Kita kasih benda, dia akan pelan-pelan. Jadi kayak patah-patah gitu. Itu emang fase-fasanya. Oke. Nanti masuk usia setahun, sudah mulai dewasa. Masuk sembilan bulan itu. Karena anak sudah mulai bisa berdiri sembilan bulan biasanya. Nah, disitu dia sudah bisa menilai nih. Benda ini jauh atau enggak. Jadi ada deep perception namanya. Dia menilai kedalaman suatu benda, seberapa-berapa jauh benda tersebut. Langsung sembilan bulan. Nanti terus berkembang. Sehingga nanti usia-usia lima tahun itu sudah mulai cukup dewasa matanya. Lapan tahun bisa sudah mulai sempurna seperti orang dewasa. B, fase pertama itu dokter itu sudah color? Sudah berwarna? Belum. Belum. Nanti dia hanya bisa lihat warna hitam putih dulu awal-awalnya. Nanti masuk-masuk lima, enam bulan itu sudah mulai kelihatan tuh. Nanti dia akan kalau untuk kasih benda-benda yang dia hanya tertarik dengan benda-benda yang mencolok. Misalkan warna merah terang. Nah, itu nanti kalau untuk warna-warna yang belum-belum apa? Warna yang enggak mencolok, dia kurang begitu tertarik. Seperti itu. Nanti awal-awal dia hanya bisa hitam putih-hitam putih dulu. Masuk lapan bulan, sembilan bulan. Ya, enam bulan biasanya kelihatan nih. Udah bisa lihat warna-warna yang mencolok-mencolok. Dia bisa ikutin. Jadi, disitulah peruntingnya orang tua. Stimulasi pada anaknya. Dia ajak ngomong. Ya, dia ajak ngomong. Terus, ya apa namanya. Dia senyum. Dia itu sudah belajar mengenal orang tuanya. Nanti dia lihat-lihat wajahnya seperti itu. Baik dokter, proses penglihatan seorang anak sampai normal itu gimana dokter? Ya, jadi prosesnya itu kan memang masih berkembang ya. Jadi, proses perkembangan itu harus didukung dengan stimulus dari luar. Ya, jadi tidak serta-merta anak-anak yang lahir didemin aja penglihatan normal. Kalau antum ada anak, ditutup matanya. Ya, di mata nggak ada masalah nih. Nggak ada penyakit, nggak ada apa-apa. Sambil ditutup, selama sampai dewasa nanti, nggak ngelihat ya, buta. Padahal nggak dibapain ya. Oke. Mau ditutup doang nih. Ditutup? Oke. Jadi, pertumbuhan secara anatomi, fungsinya, itu didukung dengan stimulus dari luar. Ya, dari luar itu penting sekali. Sehingga, restoran otak akan menerima, oh ini matanya dapat sinyal. Oke, terus di upgrade sama dia sampai akhirnya penglihatan normal. Nah, jadi segala hal yang mengganggu penglihatan si anak. Baik itu dia punya mata minus nantinya. Ya. Atau dia ada silinder tinggi. Atau dia ada tadi katarak, misalkan pada kasus rubella tadi. Itu mengganggu penglihatan dia. Atau nanti dia ada sequin, apa? Mata juling. Ya, mata juling. Akhirnya dia nggak bisa lihat secara maksimal. Nah, ketika mata itu tidak digunakan secara maksimal, maka akan respon dari sentral, dari otak itu akan mengatakan, mata ini nggak berguna nih. Akhirnya diturunlah fungsinya. Makanya dikenal dengan nama istilah mata malas atau amblyopia. Oke. Jadi, walaupun matanya normal-normal aja. Tapi ketika ditutup? Iya. Tutupnya berapa selamanya? Di tes? Jadi, penutupan mata itu, misalkan tadi kan kalau ditutup ya. Jadi, hal-hal yang mengganggu stimulus itu bekerja, itu akan merosak fungsi otaknya untuk penglihatan itu sendiri ya. Sehingga hal-hal yang mengganggu penglihatan dia yang menutupi penglihatan tersebut bisa menurunkan fungsi penglihatannya. Malah tadi, kalau misalkan ada anak, dia luka nih di kelopaknya. Terus diobatin, dijahit misalkan, tutup. Oke. Dokter mata nggak akan nama-nama tutup matanya. Satu-dua hari itu bisa mengaruh ke penglihatannya. Jadi, bisa nurun penglihatannya. Karena tadi selama dua hari kan nggak kelihatan tuh. Ditutup terus. Ya. Sedangkan usia segitu tuh 8 tahun, atau sampai 20 tahun ya. Itu usia proses terus berkembang-kembang sampai belasan tahun biasanya. Itu membutuhkan stimulus yang cukup. Tapi kalau udah masuk belasan, tadi kan udah nggak sekuat waktu kecil. Jadi, tutup matanya tuh, ketika kasus-kasus yang luka misalkan, itu nggak boleh lama-lama. Oke. Karena mengganggu rangsangan yang masuk dalam mata. Jadi, dari umur awal lahir hingga 20-an itu? Proses terus berjalan, terus berjalan, sampai sempurna ya. Seperti itu. Baik dokter. Ini, sampai kita ketahui, seorang anak ini mempunyai masalah dalam mata, taruh lah apa yang bisa langsung terlihat, oh ini terkena penyakit ini. Ini penyakit mata seperti ini. Jadi, kalau kita, bisa orang tua yang ngeh ya, atau guru di sekolah biasanya. Yang paling sering kan kasus minus nih, kasus refraksi ya. Kalau kita lihat, kalau secara survei dari Departemen Kesehatan tuh tahun 1996 dikatakan, ada lima kasus penyakit yang penyakit kebutuhan di Indonesia ini, paling besar. Dia tarik-atarak, glukoma, gangguan kacamata, refraksi, lalu gangguan dari retinanya di generasi, atau kalau yang terakhir ialah kasus kekuruan pada kurnia. Nah, kacamata cukup tinggi nih kasusnya. Kalau pada anak-anak, bisa dilihat dari, kalau orang tuanya punya minus, anaknya biasanya kemudian punya minus. Berarti ada gen? Ada gen, di sana. Pertama ada gen. Yang kedua tadi yang kita bahas di awal tadi, masalah gadget tadi. Hal-hal tersebut bisa menikmati, mengakibatkan timbulnya minus di mata. Seperti itu ya. Nah, biasanya orang tua ngelihat nih, kok kalau dia main, kalau dia lagi nonton TV misalkan, nggak bisa jauh-jauh, harus deket-deket. Kalau baca harus deket-deket. Atau gurunya cerita ke orang tuanya. Ini anak nih kalau lagi linterangin, dia harus menuju ke depan buat melihat tulisannya. Nah, itu kan sering muncul seperti itu. Nah, hal itu yang kadang kita bisa perhatikan. Lalu juga kadang-kadang orang tua bilang, kok mata anak saya sering juling ya, lari-lari ya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga. Biasanya nanti ada pertimbangan nih, kapan julingnya. Apakah saat umur satu bulan, dua bulan itu sih hal-hal yang normal. Nanti ketika usia-usia setahun, kok mata anak-anaknya sering lari-lari nih. Sering nggak fokus ya, nggak sinkron matanya. Jadi, nggak sejalan ya kanan sama kiri. Nanti itu ada pertimbangan-pertimbangan juga seperti itu. Dokter, berpengaruh tidak ya ketika zaman dulu itu TV itu kan TV tabung ya dokter ya. Yang mengatakan radiasinya itu kuat gitu kan. Sekarang kan TV-nya TV LCD, smartphone yang semakin canggih dan lain-lain. Apakah radiasi ini benar berpengaruh terhadap mata? Ya, enam. Sinar-sinar TV juga cukup pengaruhi ke mata ya. Tapi memang nggak seperti dulu, sinar TV yang dulu ya. Bahkan handphone itu juga pengaruh ke sana. Makanya nanti gadget itu ada dua hal yang pengaruhi terhadap mata. Jadi sinar-nya juga, yang kedua dari dia menonton dengan cara dekat. Oke. Makanya kalau kita lihat anak sekolah itu, dia ada istirahat sekolah ya jam 10. Nanti kalau dia sekolahnya sampai siang itu nanti jam 12 istirahat lagi ya. Sebenarnya diantara itu tujuannya adalah untuk membiarkan anak itu main di luar. Jadi biar matanya itu istirahat di luar. Dia dari pagi sampai jam 9-10 itu dia belajar, ngeliat dekat kan. Nah, terus setelah itu istirahat dulu matanya suruh main keluar. Nah, sekarang keluar ya, cuma main handphone ya. Terus selesai masuk lagi, siang istirahat. Jadi biar matanya itu suruh ngeliat keluar. Jadi main outdoor. Karena zaman sekarang indoor ini aktivitas dekat itu tadi bisa mencoba ke arah situ. Karena sekarang gimana ya dokter, orang tua sekarang itu untuk anak-anaknya itu diam gitu ya. Gak pecicilan, gak nangis, gak apa segala macam. Terus udah handphone. Iya. Sebenarnya kan anak-anak itu sama ya, dulu ya pecicilan juga kan. Cuma orang tua dulu diantaranya, mungkin karena sibuk orang tua juga saat ini ya. Jadi udah lah, biar anaknya diem aja. Iya. Cuma masalahnya di handphone itu kan tadi kan selain dari kontennya banyak yang harus dikontrol juga ya. Tadi, bisa membuat zaman matanya jadi minus. Sehingga nanti ketahuannya pas sudah, kadang-kadang datang nih saya berobat, minusnya 5. Minusnya sudah 4. Baru ketauan. Usia berapa dokter? Itu usia masih-masih SD. Oke. Biasanya kalau orang anak di bawah 10 tahun itu udah minus, itu biasanya nanti akan terus bertambah tuh. Bahkan ada bisa sampai ke minus 10, minus 8 itu banyak. Baik dokter. Dokter, kalau misalkan penyakit mata yang bawaan gimana dokter? Maksudnya dari kecil itu memang sudah? Iya. Ya sudah ada bawaan penyakit mata. Apa saja dokter biasanya? Biasanya kan yang umum ya. Torch tadi ya. Torch tadi ya. Biasanya kan rubella. Rubella itu biasanya muncul dengan adreka tarak. Nanti rubella mungkin nanti akan dibahas sekitar anak nantinya. Nanti ada sindrom rubella itu ya. Untuk di matanya ada kataraknya. Nanti di saraf matanya juga ada gangguan dari saraf matanya. Terus juga ada gangguan jelinga juga. Sama gangguan jantung biasanya. Jadi ada sindrom rubella nantinya ya. Lalu pada tokso dia juga nyerang saraf matanya. Nah seperti itu. Jadi memang nanti akan ditanya nih. Saat dia merobat orang tuanya. Saat hamil gimana ibunya? Ada laki sakit nggak? Makanya kan diantara dokter kandungan itu. Ketika hamil ya. Dicek lu tuh. Gimana IGG-IGM dari toksonya itu sendiri. Dari torsnya ya. Nanti untuk mengevaluasi gimana kedepannya. Seperti itu. Dokter. Menyembung tadi anak-anak nonton TV dan segala macam. Terkadang kita melihat ada anak-anak nonton TV. Atau melihat papan tulis. Lihatnya nggak lurus dokter. Tapi agak-agak. Palanya agak miring tapi matanya begitu. Iya. Itu penyakit saraf di mata atau? Iya. Nah biasanya. Jadi kan ada istilah mata juling ya. Atau memang dia matanya minus. Jadi dia kadang mencari titik yang. Kadang dia perlu giniin mata ya. Makanya kalau untuk melihat. Banyak dijual-jual di mall itu. Kaca matanya mitik-mitik. Itu sebenarnya fungsinya. Untuk fokuskan sinar aja. Itu bukan obat juga. Oke. Orang bilang itu obat ya. Padahal sebenarnya. Kalau di kaca mata. Nanti ketika berobat mata nih. Cek mata. Nanti ada fase dimana dikasih lubang kecil tuh. Nanti. Coba tes pakai lubang kecil. Oh masih kelihatan. Sama yang kaca mati itu juga. Buat itu juga tujuannya. Karena memfokuskan sinar. Karena kan nanti kan. Kalau kita lihat deh. Coba di. Gambar. Ke berapa tuh ya. Ke. Dua sebelum terakhir. Nanti kita sedikit bahas. Kapan. Miop. Mata minus. Nah ini. Itu ada berapa jenis. Kelainan refraksi pada mata. Kelainan kaca mata ya. Yang atas tuh normal tuh. Bula matanya segitu panjangnya. Yang bawah. Bula matanya agak pendek. Kelihatan bedanya ya. Ya. Sehingga. Sinar itu kelewatan. Dari retinanya. Ya. Yang bawah lagi. Bula matanya panjang. Oke. Itu. Sinarnya. Gak nyampe. Sampai ke sarah matanya. Oke. Nah. Nah. Nah disinilah nanti. Itu kaca mata. Berfungsi untuk. Memfokuskan sinar. Supaya sampai di. Sarah matanya. Tepat pada sarah matanya. Ya. Untuk. Kasus-kasus minus. Ya itu yang paling bawah. Itu disebut sebagai miopia. Ya. Jadi. Itu. Kenapa. Gadget itu bisa bikin. Mata jadi. Minus ya. Karena tadi aktivitas. Dia kan akomodasi. Jadi ketika mata itu ngeliat deket. Antum. Ketika ngeliat deket sama ngeliat jauh. Lebih capek mana. Lihat segini. Hmm. Jangan liat. Pemandangan jauh. Oh ya tekan. Ya deket kan. Karena. Dia membutuhkan akomodasi. Nah. Beberapa teori mengatakan. Akomodasi tersebut. Akibatkan. Mata jadi lebih panjang. Jadi lebih panjang. Sehingga tadi. Bayangan jatuh di. Depan retinanya. Itu jadi menjadi minus. Nah kita butuh kacamata. Yang negatif. Nah. Oke. Itu. Bentuk. Bola mata ini. Bisa berubah. Bisa berlonjong. Bisa lebih penek gitu. Apa dokter? Proses adaptasi. Jadi proses tadi. Ketika dipaksa terus melihat deket. Anak-anak itu. Jadi cenderung memanjang. Pertama dari gen tadi. Orang tua dia punya minus. Cenderung anaknya akan minus juga. Ya. Tapi gak selalu. Ya. Faktor kedua ialah. Faktor dari. Aktivitas jarak deketnya. Ya. Tadi dia. Jadi. Ketika mata normal seperti itu. Ya. Dia dimelihat deket. Maka bayangan akan cenderung jatuh lebih ke belakang. Ya. Sehingga untuk memfokuskan lagi. Mata butuh akomodasi. Nah. Di antara proses tersebut. Mengakibatkan cenderung mata jadinya lebih panjang. Kalau mata lebih panjang. Sehingga bayangnya tidak jatuh di. Pasti saraf matanya. Jadi aktivitas jarak deket itu. Memicu ke sana. Di tujuannya. Oke. Betul. Kasus sekarang anak kecil pakai kacamata mint itu besar sekarang dokter? Cukup meningkat. Banyak. Banyak. Tapi kalau lagi zaman liburan. Wah. Rame. Karena anak datang dengan ingin periksa kacamata. Seperti itu. Dan. Dan itu rata-rata memang karena gadget ya, seperti itu Biasanya min berapa dokter? Yang paling besar? Kalau untuk anak-anak biasanya SD, pernah saya dapatkan minus 8 gitu-gitu juga pernah Itu minus 8 itu, antum melihat 1 meter itu sudah maksimal sih itu melihat paling 1 meter Jadi melihat 1 meter benar, jadi berapa ini? 1, itu doang jaraknya yang bisa melihat Sehingga aktivitas dia nanti kedepannya agak sulit ya, dia untuk olahraga susah Nanti untuk misalkan dia mau aktivitas di luar susah juga misalkan sama teman-teman Apalagi mau berenang kan, susah kacamata untuk berenang Baik dokter, kalau misalkan katarak pada anak itu berarti hanya-hanya saat dia terkena rubella? Ya, sebenarnya kalau kita bicara katarak pada anak, artinya butuh 1 sesi lagi sebenarnya Oke, menarik juga itu Jadi banyak jawab katarak pada anak ya Memang diantara rubella, jadi nanti ada kasus misalkan RUP RUP itu kasus anak-anak yang lain dengan prematur Nanti di mana terjadi peradangan dalam mata Ya, peradangan dalam bulan mata bisa dibikin katarak juga Ya, peradangan tersebut Ataupun kasus-kasus infeksi lainnya yang merupakan peradangan pada mata Nah, seperti itu Dan ini dibutuhkan tindakan, tindakan pembedahan operasi katarak pada anak-anak bayi tersebut Nanti ada yang satu mata, kataraknya ada yang dua mata Nanti ada waktu-waktu di mana kita harus segera operasi Karena tadi katarak itu kan menghalangi penglihatan ya Nah, sehingga satu tutup aja, satu jam aja bisa mempengaruhi satu dua hari aja Apalagi katarak yang berhari-hari dalam mata Sehingga nanti ada pertimbangan ketika katarak dua mata atau ketika katarak satu mata Nanti ada waktu-waktu yang dibutuhkan segera mungkin untuk dianggap katarak tersebut Oke, dokter, mata anak kecil itu sebenarnya sesensitif orang dewasa nggak sih dokter? Karena terkadang kita melihat anak-anak bayi itu bulu mata Bulu mata itu masuk di dalam bola matanya Tapi kok ini nggak kayak seorang-orang dewasa yang merasa terkeliripan gitu dok? Jadi memang kalau kita bicara kelopak mata nantinya Kan belum ada kelopak mata ya berhubungan ke sana Memang untuk ras-ras Asia itu memang waktu kecil Kan muka itu belum sempurna terbentuk ya Maka orang anak kecil itu muka lebih besar dibanding badan rata-rata Karena memang masih proses penyempurnaan terus ya Jadi kelopak kadang belum terbentuk lah Kelopak-kelopaknya kadang bulu mata tebuk ke dalam Nah nanti disebut dengan epibiliparon tuh seperti itu Nah nanti ada kita pertimbangan apakah butuh operasi atau tidak Kadang-kadang kalau matanya berair nempel tuh bulu matanya Nah diindap aja air matanya biar bulu matanya keluar lagi Nanti sebenarnya ada pertimbangannya Oh berarti sebenarnya bermasalah ya dokter ya? Iya, orang-orang Asia ya Terus dari ras-ras yang dari Cina itu cukup banyak juga tuh Bulu mata itu yang kelipat-lipat di sininya Tapi nanti kita evaluasi lagi, kita lihat lagi nantinya apakah butuh operasi atau tidak Maksudnya nanti usia-usia mulai dewasa dia nanti dia mulai normal lagi nantinya Oke, dokter Tidak menutup kemungkinan seorang anak itu terkena penyakit mata yang merah segala macam Itu gimana dokter? Apakah ada tetes mata khusus atau dibiarkan saja? Jadi mata merah macam-macam karena untuk anak ya Dari peradangan biasa sampai ataupun infeksi juga bisa Ataupun pada kasus-kasus tumor juga bisa merah mata Ya nanti Mungkin nanti kita bahas sama dokter IC sekalian Untuk masalah kasus tumor pada mata nantinya Nah Untuk kasus mata merah Bisa dengan kasus-kasus infeksi Biasanya kita bisa berikan antibiotik untuk matanya Antibiotik tapi antibiotik yang cukup aman buat anak Diantara kita sebuah tetes biasanya Tetes khusus Oh, tetes khusus memang bukan khusus ya Cenderung aman untuk anak Karena ada banyak antibiotik yang tidak boleh Penduk anak-anak di bawah 18 tahun Seperti itu misalkan Karena mengganggu pertumbuhan tulang atau yang macam-macamnya Nanti dibantu di rumah dibersihkan juga dengan air dingin Dikompres air dingin juga seperti itu Dan nanti kalau kita bicara masalah mata merah Karena infeksi biasanya di nular satu keluarga Yang sakit anaknya ibunya kena juga Kadang-kadang dari ibunya ke anak Karena kan di durus sama ke sampingan Bantalnya sama ke sampingan Air matanya nempel ke bantal Bantalnya kena ibunya Akhir ibu kena juga Atau nanti besok adiknya kena juga Atau kakaknya kena juga Dokter, untuk yang kita harus perhatikan Orang tua untuk menjaga kesehatan pada anak Apa sih dokter? Pertama ya, dari hal-hal yang Kalau kita dari luar Hal-hal tadi ya, gadget tadi harus dijaga Kalau kita mau pertimbangkan gadget itu Anak-anak masih usia sekolah Disarankan hanya satu jam saja sehari Satu jam Satu jam sehari itu juga bukan sejam berturut-turut Kalau bisa dibagi-bagi waktunya Kalau emang udah 15 menit, 20 menit Disarankan dulu Nanti kalau nanti main lagi Abis dia mulai rawal Kasih lagi sebentar Jangan sampai sepuas-puasnya dia main Jadi kan Kan tujuannya hanya untuk biar dia diem kan Ya udah kasih sebentar aja Lihat Sambil kasih pengalian yang lainnya lagi Karena kesian nanti matanya Itu Kalau nanti minusnya tinggi Kadang-kadang orang tua tuh gak enge Kalau anaknya minusnya tinggi Akibatnya Anaknya gak ngelihat secara jelas Nah Di antara tadi yang Anda sebutkan mata malas tadi Faktor penyebabnya lah Karena minus tinggi juga bisa Ya Kalau anak-anak dengan minus tinggi Orang tua gak sadar nih Rupanya pas sudah dewasa Nyecek matanya Kok gak bisa normal penglihatannya Karena tadi Sudah diturunkan fungsinya oleh tubuh Oke Karena tadi dia sudah selama ini Rupanya gak ngelihat secara jelas Nah seperti itu Untuk mengetahui Ini anak ini Kayaknya ada min deh Itu awalnya gimana dokter Ya tadi kan teman dari Orang tua Ngelihat ya Kok dia sering ngelihat Nonton TV secara dekat Orang tua Guru juga ngeluh Anaknya sering ngelihat ke depan Itu nanti Biasanya kita screening itu Usia-usia 6 tahun ya Masa 1 SD Itu salah satu cara Untuk screening di awal 6 tahun Ketika dia sudah mulai baca nih Sebenarnya nanti ada Cara-cara penilaian Untuk kacamata Ya Untuk penilaian tanjam penglihatan seorang Tapi untuk mengenakan kacamata Biasanya usia-usia Yang Usia-usia SD masuk Karena dia sudah mulai bisa baca tuh Bisa mudah nanti untuk pemeriksaannya Walaupun Usia-usia 3 tahun Juga ada alat-alat pemeriksaannya Seperti itu Nanti menyambungnya tadi juga Setelah itu Tadi masalah gadget ya Terus yang kedua Dari makanan juga Penting juga buat anak-anak Masa pertumbuhan Di butuhannya banyak vitamin ya Vitamin A, B, C, D, E Terus vitamin ya Asam lemak Terus omega 3 Lutein Itu banyak di Tumbuhan hijau Sayuran hijau ya Ya wortel juga bagus juga Untuk kesana Untuk membantu Sarak matanya Tapi kalau Minas Dikasih Dikasih vitamin Tidak pengaruh Karena minus itu Masalahnya tadi Bola matanya panjang Nah sedangkan Vitamin itu tujuannya untuk Memberi nutrisi pada sarak mata Nah sedangkan kalau Bola Secara teori itu Minas itu Masih belum bisa Dihilangkan ya Kecuali nanti operasi Lasik nanti Ujung-ujungnya ke situ Karena memang Bola matanya sudah panjang Sama seperti Ibarat kalau Antum ada orang yang tinggi Kan dia gak mungkin Pendek lagi badannya Karena udah segitu Memang bentuknya seperti itu Kalau minus Bisa berturun Paling turunnya Itu aja Setengah Satu Atau nanti pas dia Usia-usia 50-an 40-an Ada mulai plus Jadi hilang Jadi kesannya minusnya Kalau dia jadi plus Jadi karena ada perubahan Secara usia aja sih Seperti itu Tapi kalau secara umum Bola matanya tetap panjang Seperti itu Baik Dokter Usia-usia anak ini Anak itu Kalau tidur siang Itu kan dikatakan Adalah proses Berkembangnya beliau ya Anak-anak tersebut Termasuk juga mata Ketika tidur siang Atau gimana Bola-bola Untuk teori tidur siang Untuk mata Mungkin untuk istirahat Buat matanya aja Mata itu kan Dia butuh istirahat Jadinya Ketika Hal-hal Dia kan sekolah Ya sudah capek Matanya lelah Dengan aktivitasnya dia Ya dia tidur Untuk mengurangi Beban matanya Terus besok Sorenya mulai aktivitas lagi Tujuannya Ialah mengistirahatkan Matanya sebenarnya sih Kalau tanda-tanda anak kecil Mulai beleknya Banyak Itu dokter Itu biasanya Arah kemana dokter Kalau kita bicara Kotoran di mata Ya biasanya sih Karena infeksi ya Infeksi dari mata merah Yang matanya bisa merah tuh Lengket Biasanya infeksi bakteri Ada lagi Kasus-kasus belekan itu Misalkan pada kasus-kasus Anak-anak yang Masih usia Kecil bayi-bayi ya 5 tahun ke bawah tuh Nanti mungkin ada gambar terakhir Disini bisa lihat Kalau kita bisa lihat Disini Jadi Proses Pertumbuhan bola mata Mata itu Anatomi mata Kan ada Ada rongga-rongga Disini ya Mungkin Ya Ada Oke gitu Jadi disitu Kalau kita bisa lihat Matanya bersih kan Gak Gak merah matanya Cuma kok ada belekan disitu Ada kotoran Kalau secara anatominya Memang Di lubang di mata itu Ada lubang air mata Di gambar sebagi Yang abu-abu itu ya Ada salurannya Masuki hidung dia Nanti dari hidung Akan keluar Disitu Disitu ada katupnya tuh Ya Hasner itu Katup Hasner Jadi disana Usia-usia anak Masih bayi itu Dia belum tumbuh Secara sempurna Katupnya Sehingga kadang Masih mampet Oke Jadinya Air mata yang diproduksi itu Tidak kebuang Terbuang secara Sempurna Sehingga numpuk di Saluran air matanya Di dekat hidung tadi Ya Sehingga Kalau kita nampung Air dibak aja Lama-lama Bisa kotor Apalagi air mata Yang dari luar debu Masuk ke dalam situ juga Sehingga muncullah Infeksi disitu Makanya kadang Orang tua Anak-anaknya Kok Belekan ya Cuma Pagi-pagi Belekan Cuma gak ada merah matanya Biasanya karena ini Karena penyumbatan Di saluran air matanya Ada sumbatan Ada sumbatan Dan diantara kami Kita bisa berikan Tari terapi antibiotik Untuk memenangkan infeksinya Ya Atau Untuk kelanjutannya Bisa dilakukan Massage ya Oke Bijitan Bijitan Tapi di belakang dia Posisinya agak sulit memang Di belakang tulang Dari hidung disini Ya Jadi Agak jauh Posisinya Jadi Di hidung itu ada tulang Di belakang itu ada Rongga Kita tekan disitunya Itu butuh Latihan khusus Harus jajarin secara langsung Misalnya dengan dokternya Dimana posisinya soalnya Jadi kalau Masalahnya Kalau kita asal Pencet aja Gak akan fungsi juga Gak berfungsi atau malah berbahaya Bahaya sih juga enggak ya Yang penting Tekanannya biasa aja Cuma kalau tekan disini ya Posisinya salah ya Tidak tepat Kesasaran di lubang Air matanya tadi Seperti itu Baik dokter Ketika Apa Seorang anak Ada Bintitan Termasuk itu Apa Penyakit Bintitan biasanya Ini ya Kan di mata itu Di bulu mata ya Kalau ciptakan disitu Mata itu ada air mata Tujuannya buat melapisi Bulu mata Melapisi Mata kita ya Ada lapisan musim Ada lapisan air Ada lapisan minyak Minyak ini diproduksi oleh Lubang di bawah bulu mata tadi Dia melapisi bagian paling luar Nah Minyak itu ketika Dia mengalami sumbatan Karena kotor Biasanya ada debu Tangannya kotor Atau infeksi disana Jadi benjol disana Jadi sebenarnya konsepnya Minip-minip kayak jerawat ya Jadi ada lubang Lubang minyaknya Infeksi jadinya Tertutup lubangnya Jadi infeksi Karena terapinya Untuk di awal-awal Kita kompres dingin dulu Untuk mengurangi radangnya dulu Setelah kompres dingin Sudah hilang nyerinya Kompres hangat nantinya Atau kita bisa beri antibiotik Untuk selalu ada infeksinya Antibiotik cairan Biasanya saya salep sih Salep ya Salep mata Dikasih disitu Ya tujuannya untuk Mengurangi Kuman disana Jadi dibuka kelopaknya Di salep ya Iya Di Tegak itu nanti ada dua Ada dua macam Kasusnya ya Kalau yang di dalam Kita Kelopaknya kita turunin dulu Begini Salepin Atau kalau Sulit Kita bisa juga beri obat netes Untuk matanya Wah ada dokternya Kayaknya lebih Anak saya juga sakit mata Biunitan seperti itu Beri tetes itu Sudah sekali Biasanya pas tidur Nenit begitu aja Udah terperangkan dokternya Apalagi waktu awal Kan lagi sakit-sakit ya Dia kan Kita pegang nyeri Kan Langsung Lewel dia Biasanya pas tidur Kita kasih sih Pas tidur Pas awal tidur Kita tetes Pagi-pagi Atau kita bangun malam Tetesin lagi Mau subuh tetesin lagi Jadi biar Dapet obat tetes Cuma Tetap dapat Sesuai jamnya Jadinya Nanti pasti dulu siang Tetesin lagi Dan lucunya Yang tersebar Biditan karena Ngintip gitu Karena mungkin pas ngintip Itu debunya kena mata Ngintip kan lubang-lubang Kecil ya Debu-debu kan Dari atap benteng Gitu-gitu Impasnya langsung dikasih Baik subhanallah Dokter Sebenarnya Kasus apa sih Yang membutuhkan Tindakan pembedahan Ada pembedahan Pada penyakit Anaknya Tadi kan Kalau kita bicara Katarak tadi ya Katarak pada anak-anak Misalnya rubella tadi Ya kita butuh Pembedahan Karena tadi Ada namanya Visual deprivation Jadi ketika Penglihatan itu Terhalang Ya oleh suatu benda Apapun benda tersebut Mau itu kasar Ditaruh disini Ataupun kataraknya Terus dibuang Karena Mata tuh Harus berkembang Dan itu membutuhkan stimulus Stimulus itu bisa terjadi Ketika dia bisa melihat Secara jelas Ketika ada hal yang menghalangi Kita harus dibuang Itulah katarak Misalkan Ataupun misalkan Tadi Yang Air mata tadi ya Mata juga butuh Pembedahan ketika memang Nanti ada fase Usia-usia 5 tahun 7 tahun Kalau memang Gak bisa juga Nyumbat-nyumbat terus Ya kita butuh Tindakan pembedahan Nanti Dibuat Bepas ya Antara air mata Sama Lubang Lubang hidungnya Itu banyak kasus ya dokter Kalau untuk Air mata yang nyumbat Ini Gak begitu banyak ya Cuma Di RSM Sering kasus Betul juga Sering ditemukan juga Baru-baru kali Saya ketemu kasus itu Tapi kalau untuk Kasus katarak Atau dikonsulkan dari poli anak Tiga empat orang itu ada Misalnya kasus-kasus Seperti itu Dalam satu minggu ya Lalu Yang terkena rubelah ini Berarti Bisa dibilang Tidak mengikuti vaksin Pada saat Iya Rubelah itu kan Terkena waktu dia Dalam kandungan Kandungan ya Berarti ibunya Dari ibunya Jadi ibunya Jadi Kalau kita lihat Torch itu Orang Indonesia Sudah pernah kena semua Jadi kan Nanti ada IgG sama IgM Dimana IgM itu Dia Fastenya aktif Lagi kena Lagi akut Akutnya kena IgG dulu pernah kena Tapi Alhamdulillah Tubuhnya bisa merespon Jadi tubuh itu kan Waktu dijelaskan sama Imunisasi itu ya Ada Inet imun Jadi tubuh itu Punya Respon imun sendiri Dan nanti Ada yang sifatnya Adaptif imun Jadi dia Belajar dari Luar Jadi ketika dia berikan imun Dia belajar dari situ Iya Nah jadi Ketika Permasalahan ketika Ibu itu Teraktifasi kembali Terserang kembali Rubelahnya Atau torsnya itu Ketika Saat-saat hamil Nah itu bisa Mengeluarkan Transplacenta nantinya Berarti Untuk Pekerimbangan Anaknya ini Seorang ibu juga harus Oh iya Ya Apa saja dok dokter Supaya Oke Tindakan Kita supaya Tidak kena Torse tersebut Iya Biasanya kan Torse itu Kalau kita bicara Tokso ya Paling sering juga Sering juga Sering dikaitkan Dengan Kucing Kucing ya Kenapa kucing Karena memang Nanti ada fase-fase tuh Si parasitnya itu Dia kan Ada fase perkembangan Yang Dia Kalau Dia bisa bertumbuh Berkembang Biak Itu di tubuh Kucing Di si Tokso itu Virus tokso itu Parasitokso itu bisa berkembang Di tubuh kucing Jadi Di dalam tubuh kucing Dia bisa berkembang Biak Lalu di kucing itu Ketika kucingnya buang air Buang air Ya Buang air besarnya Kan Di Agak berantakan ya Nah kadang Kista-kistanya itu Terbang-terbang Ataupun Kalau kita makan-makan Misalkan Kelapa-kelapan ya Yang kurang bersih Sayur yang kurang bersih Itu juga kadang Agak diperhatikan juga Ataupun nanti Misalkan Sapi Makan daun Yang ada Mengandung kista Jadi tokso itu Terus kita makan Daging sapi Yang gak mateng Sate ya Sate misalkan Misalkan ada juga Seperti itu Jadi makan-makanan Yang setengah mateng Setengah mateng Seperti itu Berarti dari Makanan yang Mentah Seperti lalapan Daging-daging Yang Barbecue Sate yang kurang matang Makanya sayur itu Harus dibersihkan dulu Ya Biar nanti Minimal untuk Menghilangkan Yang kotor-kotor Dan jentera ini Jadi kista-kista Dari tokso tadi Baik itu yang Makanan Kalau yang kucing tersebut Banyak lah Teman-sodak kita Yang memang Memelihara kucing Itu Yang terkena Torso tersebut Yang dampaknya Kepada anak itu Hanya Dari Seorang ibunya Atau Kalau Kalau kita Tokso itu Bisa terkena Pada orang dewasa Juga bisa Nanti Pasien akan Ngeluh buram Biasanya matanya Berkabut Matanya Cara tiba-tiba Bisa seperti itu Itu kalau orang-orang dewasa Kalau anak-anak kecil Kelihatannya nanti Pas sudah Setelah lahir Pas lahir Kok Biasanya pada awal-awal Kelihiran kan Gak enggak ada orang tua Mata belum kelihatan Ketika masuk usia Tiga bulan Kok Gak bisa fokus Seperti yang lain Ada yang ngomong Gak bisa Jadi senyumin Kok dia diem aja Anaknya Rupanya dia sudah Gangguan di penglihatan Pas dicek Searah matanya Rupanya ada Tokso di sana Kadang apalagi Orang tua yang Kurang Ngeh Ketika dia lahir Ada penyakit apa Di dianya Iya Karena ketika disenyumin Dia diem aja Mungkin merasa Oh mungkin Masih bayi Masih kurang Itu biasanya Berapa Lama dokter Ketika Dia seorang anak Bisa benar-benar Interaksi Dengan orang tuanya Kan masuk Lima bulan Tiga bulan Sebenarnya sudah Bisa melihat Interaksi Senyum Orang tuanya Sudah mulai Mengenali orang tuanya Nanti sudah masuk Usia-usia Apa Satu tahun Dia sudah Apalagi satu tahun Dia sudah bisa Melihat orang tuanya Gimana Tiga bulan Sudah mulai Mulai mengenal Tiga bulan Sudah Seorang Ibu Ataupun orang tua Berinteraksi Kepada anak Dan anak Tidak Respon Ini harus Segera Berarti dokter Jadi memang Ada fase-fase Jadi ketika Jadi Misalkan Ketika anak Masih usia Tiga bulan Diajak Ngomong Dia senyumin Anaknya Gak ada Respon sama sekali Dikasih benda Yang mencolok Misalkan yang warna merah Atau main-mainan Yang bunyi-bunyi Misalkan kunci Dia gak respon nih Itu perlu diperhatikan juga Atau Kadang-kadang Dengan mata juling Juling itu Kalau di bawah Dua bulan Pertama sih Insya Allah Masih Suatu yang wajar ya Karena memang Mata itu Belum bisa fokus Jadi Kecuali nanti Julingnya sudah usia-usia Masuk setahun Nah itu perlu Dievaluasi lagi Dokter Ketika tiga bulan Dia tidak Respon segala macam Dokter Apakah Terlambat Untuk anak Tersebut Oke ada penyakit Yang bisa ditamani Jadi Kalau kasusnya Misalkan karena Tokso tadi Toksonya menyerang Saraf matanya Terus bisa Sudah agak sulit ya Untuk diperbaiki lagi Tapi Misalkan Rupanya dia ada Kataraknya Yaudah kita operasi Nanti kita Kita Dioptimalisasi Nanti penglihatannya Berarti kok Tiga bulan itu Insya Allah Masih Masih bisa dikejar Kostal Kostal Nanti kita lihat lagi Nanti kan Sebenarnya Permasalahan jalan Ketika ada muncul Mata malas tadi Ambliopia tadi Nanti ada Gret-gretnya tuh Ada yang gretnya Seberat Sedang Ringan Nanti ada Di antara terapinya Kita terapi Tutup mata yang normal Misalkan mata yang sebelah kanannya Penglihatannya Hanya 20% Yang Yang kiri Cukup normal Penglihatannya Nanti ada Di antara terapinya Kita tutup mata yang normal Supaya mata yang Gak normal ini Dipaksa Untuk Bisa melihat Di mulus itu Dipaksa untuk ke sana Biasanya anak kecil Dia gak suka Karena Dia bisa melihat jelas Dengan mata sebelah kirinya Ketika ditutupkan Ngeliatnya kurang jelas Cuma itu memang dipaksa Bisa kita tutup Sejam sehari Biasanya Sejam sehari Tutup satu jam sehari Mata yang normal Supaya mata yang gak normal ini Dipaksa untuk melihat Tapi ketika ketahuannya Sudah usia Belasan Masuk 20 tahun Ya biasanya udah Biasanya udah masuk Ya 10 tahunan Biasanya udah Agak-agak terlambat ya Seperti itu Dibantu kacamata bisa dokter? Kacamata tadi Ketika emang Fungsi syarafnya Sudah gak bagus Ya tadi Misalkan seperti Kabelnya udah gak bagus Kita kasih lampu yang bagus pun Juga gak akan terang-terang juga Seperti itu Baik dokter Dokter sudah Waktunya kita untuk Sesi tanya-tanya Sudah lama juga ya Oh iya Masya Allah Tengah kerasa ya dokter ya Baik Kogas sehat Roja dimanapun Anda berada Anda ingin berkonsultasi kepada Silahkan di 021-823-6543 Yang kami harapkan adalah Pertanyaan tentang Penyakit mata pada anak Silahkan Di 021-823-6543 Ataupun lainnya pesan singkat Di 0819-896543 Silahkan kami persilahkan Halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Dengan siapa di mana Ibu? Di Mibu Salminar Jirinong Ya silahkan Pak Dokter Iya Tahun 93-94 Saya melintang pasien Pemahsakit Sistok Nah Kebetulan itu Pertanyaan ada Pembakaan Lalu ada Tindakan operasi Yang namanya dokter Tindakan Lalu yang ternyata Clever itu Tengaruhnya Tidak dengan mata Oke Tindakan ada Ibu minus Tindakan Cara sini Dan apakah Ketua mengalami kebutuhan Buat diri Bagaimana Dokter Mau siapannya Ibu mohon maaf Agak terputus-putus Suaranya Tapi mungkin bisa Diangkap ya Berarti minus Katanya Halo Ibu Halo Ibu Iya Ibu Ada yang tanya ke dokter Silahkan Iya Ibu Itu maksudnya Ada kebutuhan Atau hanya minus Matanya Yang saya khawatiri Dengan Minus saya ini Minus Pengaruh Tahun 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 1994 Saya Ini Pasien Rumah Sikipto Saya pernah dengar Clever itu Pengaruh dari mata Pengaruh dari mata Ini kan Dari mata Turun Mata turun Clever Yang saya Katanya Saya pernah dengar Orang penyakit Cinggal Itu Tuban Nah kalau Leber Tidakannya dari mata Nah apakah Saya juga akan Mengalami kebukaan Di topo Lagi leber Saya Ibu ada minus Matanya Ibu Paham Gak ya Alhamdulillah Ibu ada minus Ibu Halo Ibu Halo Ibu ada minus Dokter tadi bertanya Apakah Ibu ada minus Ya saya ada minus Minus berapa Ibu Maaf Bukis saya 46 Agak kurang Mendengarnya ya Baik terima kasih Ibu Atas interaksinya Baik sudah dapat Ditangkap ya Terima kasih Tanyaannya Dari mata turun ke liver Ya Turun ke hati Sebenarnya Saya belum menemukan teori Mungkin ada teori lain Saya belum baca Tentang masalah Mata bisa turun ke hati Atau cleaver itu Pas mendekatnya Karena Agak panjang jalurnya Sampai ke sana Cuma kalau misalkan Dari sakit liver Timbul kuning Ya mungkin aja Ya kan Memang Karena tadi ya Bilirupin yang berlebihan Tadi Cuma untuk pengaruh kebutaan Agak jarang ya Kasus Kecuali misalkan Kasusnya sudah berat Sampai ke penyumbatan Pembulu darah Misalkan Misalkan Dia kolesterol juga bisa Sampai kebutaan juga bisa Kalau dia muncul kolesterol Karena kolesterol Nanti bisa menjembat ke Bisa membuat struk mata Juga bisa Ya jadi struk itu Tidak harus pada Pada di otak ya Muncul struk mata juga mungkin Ketika ada penyebatan Di penyumbatan Pembulu darahnya Ya Tapi insya Allah sih Kalau Yang lainnya normal Insya Allah sih Tidak ada masalah Buat ibunya ya Baik Terima kasih dokter Jawabannya Dan kepada ibu Semoga diberikan kemudahan Dan tapi kalau ibunya Ingin ngecek Liver ataupun matanya lagi Ke dokter Silahkan Untuk Merasa mungkin Ya lebih nyaman Kepada ibunya ya Daripada Khawatir ya dokter Nanti khawatir 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 Tibu masalah Sakit yang lain Jadi umurnya 46 katanya Biasanya udah mulai plus plus ya Udah plus 1,5 Biasanya sih gitu sih 46,1,1,75 Baik Baik terima kasih dokter Masih di 021-823-6543 Bagi anda ingin Berkonsultasi Perihal penyakit Mata Terhadap anak Silahkan Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa dimana ibu Nafsa di Cikampe Ya silahkan Ini dokter Saya mau tanya Jadi Anak saya tuh Sekarang usia 17 bulan 17 bulan Ya 17 bulan Semenjak lahir itu Vena di Palpebra superior Atasnya itu Karena yang sebelah kanan itu Lebih kelihatan Dan menonjol Dibandingkan yang sebelah kiri Seperti itu Menonjol Cuma lebih tampak Dibandingkan yang sebelah kiri Jadi Kayak lebih Kayak ada bulging gitu Tapi gak Apa namanya Gak Gak nutupin Cuma kayak Kelihatan gitu Tapi yang sebelah kiri Gak kayak gitu Apakah itu kondisi Sudah saya tanyakan ke dokter anak Sebenarnya katanya Anatomi normal Tapi belum pernah sampe Pereksa ke dokter mata Seperti itu Kalau menurut Pandangan dokter mata Bagaimana Kira-kira dengan kondisi Baik Nama-nama Baik Terima kasih Memang sebenarnya Terima kasih Buat pertanyaannya Memang kalau untuk Kasus-kasus seperti itu Dilihat dulu ya Kalau untuk penglihatan Selama dia Enggak menghalangi Penglihatan Si anaknya Instalasi aman Cukup aman Buat matanya Untuk masalah bulging itu Kita sejati Apakah emang Dulu pernah infeksi Atau tidak Misalkan para kasus Misalkan B-Titan Karena B-Titan itu Ketika infeksi Ketika sudah sembuh Biasanya akan tetap ada Di sana Kalau ini gak hilang Ibaratnya kalau Hantu melihat itu Kayak jerawat itu Jerawat batu ya Jadi masih ada sisa di sana Bisa di kompres-kompres Maka tadi Kadang Bulging itu Ya Kadang anak itu muncul alergi Jadi bisa muncul benjolan juga Di matanya Sebenarnya Dilihat dulu dengan dokter mata Apakah itu sesuatu yang Anatomi yang normal Atau tidak normal Ya karena nanti kan Kadang-kadang Variasi normal juga ada Yang kadang yang gak seperti normal Biasa tapi membangun satu Dalam konteks Dalam hal yang masih Variasi normal Seperti itu Baik 17 bulan itu Sebenarnya Untuk normalnya Seperti apa Jadi dokter Perkembangan Kalau penglihatan matanya Sudah cukup Dia sudah bisa Sudah bisa berjalan Ya Sudah bisa jalan Sudah bisa agak Agak lari Sebenarnya anaknya itu Jadi biasanya Untuk penglihatan Sudah cukup bagus Walaupun belum sampai Ke normal Ke anak-anak Usia-usia 3 tahun Sudah mulai kelihatan normal Sampai 8 tahun Sempurna Insya Allah Seperti itu Baik Terima kasih dokter Masih pertanyaan via Telepon di 021-823-6543 Dan kami harapkan Pertanyaannya sesuai Dengan tema kita Yang ini Kesehatan Perkembangan Mata pada anak Waalaikumsalam Pak Uso Pak Dokter Ini saya mau nanya Saya kan Punya Penglihatan Disebabkan Karena Dulu pernah Dioperasi Pada saat Cairan di Kepalanya Sudah menumpuk Akibat Penekanan Meduloblastoma Pak Lalu Dioperasinya Dalam keadaan Panas tinggi 39 derajat Dipasang Santing Pak Udah gitu Bangun Koma Sebulan Lalu Bangun-bangun Mata gelap Kaki lumpuh Dan dibawa Pulang ke rumah Lalu Dikasih Wortel Juswortel Lopak Akhirnya bisa Rabun kembali Itu apakah Kalau mata seperti itu Bisa rabun begini Bisa di laser Nggak Pak Dokter Terima kasih ya Pak Dokter Assalamualaikum Kalau penggunaan laser Pada mata Biasanya Ada Kasus Lasik Bisa dengan Instinal laser Itu kalau memang Kasusnya masalah Kasus Masalah kacamata Bisa kita laser Dengan lasik Tadi Tapi kalau Misalkan Kasus bukan Masalah refraksi Atau bukan Masalah kacamata Itu tidak bisa Dileser Laser kedua Digunakan pada Kasus orang yang Gangguan Saraf mata Akibat Perdarahan Itu laser Berbeda Itu untuk Memberi Untuk terapi Terhadap mata-mata Yang rusak Karena Diabetik Retinopati Jadi Matanya retinanya rusak Karena ada diabetes Tadi Ataupun Laser-laser Yang diberikan Pada orang-orang Seloperasi katarak Jadi untuk Kasus-kasus Seperti ibu tadi Itu Kalau memang Ada gangguan refraksi Atau ada gangguan Kacamata Bisa Dileser Cuma tadi Kalau misalkan Ada gangguan Revasi Cuma Hanya Minus Dua Minus Tiga Mungkin Kacamata Cukup Cuali Dia memang Butuh Menghilangkan Kacamatanya Biasanya Nanti Ketika orang Udah Usia-usia Dewasa Ini Rabun Bukan Rabun Mini Kalau Rabun Rabun Dari Saraf Lesser Agak Sulit Solusi Untuk Rabun Saraf Dilihat Fungsinya Bagaimana Dimaksimalkan Dilihat Apakah Nanti Untuk Perkembangan Dia Membutuhkan Alat Bantu Nantinya Jadi Di antara Memang Untuk Orang-orang Yang Penglihatannya Itu Gak Bisa Maksimal Nanti Dibutuhkan Alat Bantu Kadang Diberikan Seperti Tropong Misalkan Diberikan Kajak Pembesar Untuk Membaca Kadang Dia Sudut Membaca Nih Kecil Bisa Difoto Sampai Dizum Jadi Antara Caranya Dengan Alat Bantu Untuk Penglihatan Untuk Kalau Mudah Kan Agak Susah Ada Tes Bikin Sim Bikin Bikin Sim Baik Beralih Ke pesan singkat Yang telah Banyak Masuk Kemenja Redaksi Kami Assalamualaikum Dokter Saya ingin bertanya Anak saya Berumur 5 tahun Di bola mata Anak saya Ada sedikit Warna kuning Didekat Mata Yang berwarna Hitam Dan Tidak putih Bersih Seperti Anak Lainnya Ada Mungkin Ada Kelainannya Atau Gimana Dokter Mohon Penjelasannya Terima kasih Biasanya Muncul Seperti itu Pada orang Usia Dewasa Karena Mata Sering Iritasi Mata Tidak Jernih Itu Macam Macam Penyebabnya Karena Dia Kadang Kadang Naik motor Orang Tuh Pake Helm Anak Di depan Gak Pake Helm Ketika Ketika Mata Juga Ayahnya Angkat Badannya Anaknya Kedinginan Sebenarnya Dembunya Itu Yang Mikin Iritasi Kepada Mata Jadinya Matanya Tidak Bisa Jernih Lagi Karena Iritasi Yang Berulang Memang Sebaik Seti Lihat dulu Apakah Itu Suatu Benda Yang Iritasi Berkepanjangan Atau Memang Ada Tumor Di Sana Insya Kalau Memang Anak Kecil Untuk Kecil Yang Jenis Misalkan Tumor Mata Yang Di Luar Agak Jarang Biasanya Mata Pada Anak Di Dalam Lalu Saran Saya Nanti Kalau Memang Sering Terkena Debu Atau Iritasi Dari Luar Dipakai Pelindung Kasih Pelindung Kasih Kacamata Atau Kasih Helm Terima kasih Dokter Pertanyaan Kembali Dari Pesan Sikat Assalamualaikum Dokter Anak Saya Kena Katarak Ketika Usia 4 Tahun Katanya Sudah Dari Lahir Tapi Saya Baru Mengetahuin Ketika Usia 4 Tahun Lalu Gimana Apa Ada Operasi Yang Tepat Untuk Usia 4 Tahun Atau Ada Solusi Yang Lain Terima Kasih Biasanya Katarak Itu Kadang Tidak Langsung Putih Semua Matanya Jadi Ada Bagian Belah Yang Putih Sehingga Kadang Orang Tua Belum Belum Perbedaan Antara Ada Katarak Monokuler Katarak Satu Mata Dan Katarak Binokuler Katarak Dua Mata Kalau Pada Katarak Monokuler Itu Sebaiknya Segera Dioperasi Ketika Ketahuannya Ketika Memang Diketahui Ada Katarak Harus Segera Dioperasi Kalau Sudah Agak Terlambat Kita Bisa Kejar Juga Operasi Nanti Kita Lihat Lagi Berapa Dia Punya Modal Penglihatannya Nanti Kita Coba Untuk Pengobatan Tadi Kita Tutup Mata Sebelahnya Untuk Dikejar Supaya Bisa Lebih Baik Lagi Seperti Itu Memang Kalau Katarak Harus Dibuang Supaya Dia Enggak Menghalangi Penglihatan Itu Lagi Setelah Sudah Jernih Biasanya Usia Dua Tahun Sudah Kita Pasang Lensa Nantinya Lensa Untuk Operasi Katarak Karena Untuk Anak-anak Usia Yang Misalkan Keberulahir Diador Rubella Katarak Dioperasi Kita Belum Bisa Pasang Lensa Biasanya Karena Biasanya Nanti Umbur Dua Tahun Dimana Bola Mata Sudah Cukup Sempurna Untuk Kita Masuk Lensa Nanti Untuk Operasi Nanti Cuma Untuk 4 tahun Ini Sebaiknya Memang Dibuang Katarak Nanti Dilihat Berapa Fungsi Yang Masih Ada Nanti Bisa Dikejar Insya Bisa Dikejar Dengan Terapi Yang Ada Walaupun Sudah Lama Agak Berat Kondisinya Sudah Lama 4 Tadi 1 2 Hari Cukup Pengaruh Gimana Sudah 4 Tahun Mungkin Si Orang Tanya Gama Makanya Kalau Dikejar Dikejar Lagi Untuk Fungsinya Supaya Bisa Optimal Lagi Karena Mungkin Katarak Memutih Ketika Muncul Dari 4 Tahun Mungkin Katarak Itu Dia Muncul Di Belakang Doang Baru Katarak Jadi Lensa Lensa Di Belakang Ini Baru Putih Putih Disini Lalu Lagi Istilah Dengan Nama Katarak Juvenal Katarak Setelah 1 Tahun Atau Juga Memang Dia Sudah Muncul Katarak Pada Mata Anak Nya Bisa Juga Muncul Katarak Pada Anak Anak Pure Katarak Saja Memang Sebaiknya Diambil Karena Masih Dalam Proses Pertumbuhan Fungsi Matanya Karena Kalau Emang Dihambat Oleh Katarak Nanti Akan Terjadi Mata Malas Tadi Dokter Ketika Katarak Ada Di Belakang Itu Seharusnya Seorang Anak Nya Juga Mengatakan Burem Iya Maksudnya Permasalah Ketika Satu Mata Doang Ini Burem Ini Normal Kadang Dia Enggak Enggak Jangan Anak Kecil Orang Tua Kadang Gitu Juga Datang Berobat Ke Poli Mata Baru Buram Kemarin Ini Udah Lama Baru Kemarin Rupanya Pas Dia Kemarin Baru Ngecek Eh Rupanya Sebelah Sini Buram Baru Ketauan Selama Ini Dia Enggak Enggak Kalau Sebelah Sini Buram Karena Kebantu Dengan Bantu Melihat Jelas Dia Juga Harus Melihat Persepsi Kedalaman Jadi Kita Melihat Benda Ini Antara Jari Saya Sama Yang Ini Lebih Jauh Itu Butuh Namanya Tiga Dimensi Itu Butuh Lebih Dari Penglihatan Yang Jelas Lagi Nanti Ada Step Step Nya Lagi Soalnya Karena Penggunaan Dua Mata Ini Harus Tumbuh Secara Bersamaan Maksimal Jadi Biar Bisa Penglihatan Lebih Masih di Pesan singkat Yang Saya Bacakan Assalamualaikum Dokter Saya Tisna Dari Mamuju Sulawesi Selatan Anak Saya Juling Ketika Umur Tiga Tahun Alhamdulillah Sudah Diperiksa Dan Kontrol Tiga Bulan Sekali Ternyata Anak Saya Plus Lima Silinder Satu Dan Plus Enam Silinder Satu Alhamdulillah Katanya Sarafnya Normal Dan Sekarang Selalu Pakai Kacamata Yang Ditanyakan Apakah Mungkin Apa saran dokter Agar Supaya Anak Saya Lebih Cepat Normalnya Diantara Anak Anak Itu Memang Sudah Sampai Usia Tujuh Tahun Dia Kadang Masih Muncul Plus Di matanya Usia Lima Tahun Ada Plus Dua Biasanya Usia Satu Tahun Ada Plus Lima Tapi Kadang Ada Beberapa Plus Yang Pada Anak Itu Muncul Mengakibatkan Dia Juling Bisa Juling Ke Dalam Seperti Itu Ada Juling Keluar Sama Juling Kedalam Ketika Matanya Terlalu Besar Plus Maka Terlalu Berakomodasi Terlalu Bekerja Kuat Sehingga Dia Kedalam Dikasih Kacamata Buat Mengurangi Beban Plus Sehingga Matanya Bisa Lurus Lagi Nanti Kita Evolusi Lagi Kedepannya Biasanya Kalau Kacamata Yang Mata Juling Karena Memang Plus Tinggi Itu Lebih Baik Untuk Kedepannya Dibanding Kacamata Orang Yang Juling Karena Saraf Atau Karena Otot Sudah Masuk Kedalam Makanya Dokter Mengatakan Alhamdulillah Normal Saraf Semuanya Normal Memang Untuk Anak Yang Plus Tinggi Nanti Ketika Usia Bertambah Plus Nanti Evaluasi Lagi 3 Bulan Evaluasi 6 Bulan Sampai Setahun Bahkan Seperti Itu Berarti Anak Tersebut Dikasih Kacamata Yang Plus Nya Orang Itu Minus Ya Plus Itu Bisa Orang Tahunya Buat Orang Tua Cuma Ini Memang Plus Itu Ada Pada Anak Anak Untuk Melihat Jauh Namanya Hipermetropia Tadi Bulan Matanya Pendek Jadi Dia Cenderung Plus Tinggi Karena Plus Itu Cenderung Untuk Masuk Kedalam Jadi Dikasih Kacamata Buat Mengurangi Bebannya Tadi Jadi Biar Matanya Bisa Lurus Lagi Nanti Harus Selalu Dipakai Selalu Kecuali Mandi Dan Tidur Atau Untuk Rutin Dipakai Karena Memang Dia Kondusinya Hal Yang Bukan Kalau Minus Tengah 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 Mata Juling Tadi Harus Dijaga Karena Terapi Terapi Supaya Mengurangi Juling Tengah Harus Selalu Dipakai Kecuali Mandi Dan Tidur Semoga Diberikan Kemudahan Kepada Anaknya Pada Ibu Yang Bertanya Tadi Baik Kami Beralih Ke Lainan Telepon Di 021 823 6543 Bagi Anda Yang Berkonsultasi Perihal Kesehatan Mata Anak Anda Silahkan Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkat Dengan Siapa Dimana Ibu Saya Dari Jambi Mau Bertanya Pak Kebetulan Anak Saya Ada Katarak Satu Mata Berusia Berapa Ibu Sekarang Usianya Sudah Empat Tahun Tiga Tahun Usia Sudah Tiga Tahun Kemudian Katarak Satu Mata Sudah Dioperasi Waktu Dia Usia Empat Bulan Tapi Di Waktu Usia Empat Bulan Itu Lensanya Langsung Diangkat Dan Diganti Dengan Lensa Baru Nah Menurut Dokter Itu Penanganannya Udah Bagus Atau Belum Kemudian Pertanyaan saya yang kedua Maaf ya Pertanyaan saya yang kedua Saya sekarang sedang hamil lagi Ada riwayat terkena rubella Apakah itu bisa mempengaruhi anak yang selanjutnya atau enggak Itu aja Makasih dokter Baik Terima kasih ibu Terima kasih Waalaikumsalam Alhamdulillah Ya Alhamdulillah sudah dioperasi ya Sudah di bawang kataraknya Kalau tadi rubella tadi Tadi kan dia 4 bulan ya dioperasi ya Dioperasi Berarti kemungkinan sih emang dari bawahan lahir tuh Muncul kataraknya Tadi rubella itu dia tidak hanya menyerang di kataraknya Juga muncul menyerang pada sarah matanya Nah dipastikan juga sarah matanya enggak ada infeksi dari rubellanya Kalau sarah matanya bagus hanya membunuhi katarak doang Ya insya Allah sih cukup bagus ya ke depannya Nah iya Memang secara umum kita berikan lensa itu pada usia 2 tahun biasanya Atau pada ketika nanti kornianya ini yang hitamnya ini sudah lebar sekitar 10 mili Atau 1 cm kira-kira segitu Kita bisa pasang lensa Nanti sebenarnya nanti juga pertimbangan dari dokter yang mengoperasi Ya nanti mungkin ada penggunaan lensa khusus untuk penggunaan di matanya Ya insya Allah sih udah kalau udah pasang lensa luar sudah bagus Kita tinggal evaluasi lagi tuh Gimana perkembangan penglihatannya nantinya Nanti gimana apakah butuh kasian mata teman atau tidak Ya Pertanyaan yang kedua Sudang hamil Sudang hamil itu nanti itu ke kasus dokter Opgen ya Dokter kandungan Nanti ibu sebenarnya cek lagi aja bagaimana IgG dan IgM dari rubellanya Kalau memang ada IgG yang muncul IgGnya yang reaktif Insya Allah sih gak masalah karena IgG itu apa namanya Maksudnya kalau IgMnya gak reaktif Itu insya Allah aman Karena dia sedang gak dalam vaksa serangan rubella Jadi dilihat cek darah lagi IgG dan IgMnya yang mana yang muncul Kalau IgGnya yang ada insya Allah sih gak masalah Yang penting jangan IgM IgM itu seolah kasusnya berarti dia lagi dalam serangan rubella Kalau kadar rubella IgMnya yang muncul dokter Ya nanti ada beberapa dokter kandungan yang dikejar obat-obatan Untuk menurunkan resiko terjadinya pada si wanak tadi Itu ya Baik Terima kasih dokter Dan semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam persalinannya kepada ibu yang tadi bertanya Baik silahkan di 021-823-6543 Masih anda ada waktu Ya silahkan Halo assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dimana bapak Gini sadok Penakan anak kan umur 9 bulan Kemudian kena virus rubella Apakah bisa di operasi Operasi matanya Kalau ada virus rubellanya Karena sebagian dokter Mengatakan bahwa Kalau ada virus rubella Gak bisa di operasi Gimana itu dok Ya maksudnya pak Itu ada Di operasi kena kataraknya atau bagaimana ya Ada katarak Dia sekarang kena katarak Dua-duanya matanya Kemudian di periksa ada rubellanya Kemudian kita ingin ke RSCM Kita masih bingung apakah bisa di operasi Dengan ada virus rubellanya itu Apakah bisa di operasi kataraknya Atau tidak Baik Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Nah iya bisa di operasi Sambil di obati untuk rubellanya Ketika dia sudah menyerang tubuh anak tersebut Di matanya Kalau sudah muncul katarak di dua mata Karena rubella di operasi sebaiknya Nanti jarak antara yang satu dengan yang berikutnya Bisa sih dua minggu di kasih waktu Berarti satu-satu dokter Operasi yang satu atau berikutnya lagi Dua minggu kemudian biasanya dua mata yang sebelahnya lagi Tidak boleh terlalu lama jaraknya Untuk operasinya Walaupun dalam kondisi anak tersebut Terjangkit rubella Iya Biasanya tapi dilihat evolusi lagi Karena rubella itu tadi kan Yang Anda bilang di awal tadi Dia ada sindrom tiga kasus biasanya SRK sindrom rubella kongenital itu Bisa nyerang mata, telinga, dan jantung Kalau untuk anak-anak kan 9 bulan ya Berarti kan operasinya harus bius umum tuh Bius total Jadi anaknya dibuat tidur Tidak sadar Jadi nanti seperti banggan juga Nanti gimana masalah jantungnya Oke Karena nanti Tidak semudah kasus anak-anak yang biasa di biusnya Karena jantung anak rubella itu Kalau memang ada kasus gangguan di rubellanya Itu tidak senormal anak yang biasa Jadi butuh penanganan khusus Berarti dokternya pun tim ya Ada tim Nanti ada dokter anonsensi juga Biasanya akan membutuhkan persiapan ICO Atau bagaimana Karena untuk jaga-jaga Tapi secara garis besar Insya Allah Bapak tadi bisa membawa keponakannya Ke RSCM Nanti ke polianol Polianak mata-anak Di sana bisa diobatin Nanti dicadang untuk operasi Biar dikejar Supaya dibuang antara kedua matanya Supaya stimulus dari luar itu bisa maksimal Dokter ini Dari tadi pertanyaannya hampir Yang rubella ya Kebanyakan rubella dokter ya Berarti di Indonesia ini cukup besar ya dokter Kalau untuk angkanya saya belum tahu ya Berapa angka-angka rubella di Indonesia Cuma memang Kasus JARSCM Sering saya temuin Walaupun tidak banyak sekali ya Tapi sering saya temukan Sehari itu ada Biasanya temukan kasus rubella Walaupun yang kontrol Ataupun yang kasus-kasus barunya Karena juga kita Ya RSCM kan juga terima dari Polianak Ya Yang atau dari Ya di polianak kosul ke dokter matanya Ya anaknya dengan rubella Ada nggak kalinan di matanya Bisa seperti itu Tanya-tanya Baik dokter Ada pun Pertanyaan tadi Bapak adalah Sebagian dokter-dokter Mengatakan tidak bisa dioperasi Apakah ada Mungkin dari jantung tadi kali Masalah jantungnya Mungkin nanti Karena itu pertimbangan kan Masalah nyawa juga nantinya ya Karena untuk Operasi kan Anak bayi nggak mungkin Tanpa bius total Sedangkan pertimbangan dari jantungnya Gimana Nah seperti itu Baik Baik terima kasih dokter Atas solusinya Baik Masih di 021-823-6543 Bagi Anda yang ingin berkonsultasi Silahkan Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Dengan siapa di mana Bapak Dengan Muhammad Sabri Di Gita Pang Silahkan Bapak Pertanyaannya Ini saya mau bertanya Ini kan Apa Mata saya ini Kurang jelas gitu Baik Sarap Sarap mata Kenapa dulu Pak Awalnya itu Demam paras tinggi Dan hanya naik 180 per 100 Jadi larinya ke sarap Jadi saya itu pertama Buta total Dua-duanya Iya dua-duanya Dua bulan Saya buta Sadarullah Akhirnya bisa 35 persen sembuh Nah Alhamdulillah Jadi saya bertanya Apakah bisa Masih bisa Dok Untuk penyembuhan saya ini Pernah evaluasi untuk kacamatanya Pak Belum pernah Belum pernah ya Nah Iya Baik Waktu itu sempat dirawat Waktu Ketika Tidak melihat itu Dirawat Dapat obat suntik ya Masuk ya Dirawat itu Ya Ada suntikan Ada suntikan Terus Apa Rawatannya Lama Proses penyembuhnya Lama Waktu itu Demam-demam apa ya Sakitnya Waktu itu Demam-demam Karena apa Demam panas tinggi Demam panas tinggi Terus itu disampai kencaraan ke matanya Jadi peradangan di saraf matanya Dan itu butuh Tindakan Dirawat Pasiennya Tadi kan ada yang dirawat ya Obat Masukin obat steroid Selama 3 hari Biasanya seperti itu Maska pengobatan Nanti akan evaluasi lagi Gimana fungsi saraf matanya Tapi juga didukung nanti Cek kaca matanya Apakah ada minus atau tidak Untuk melihat Membantu untuk Penglihatan yang ada saat ini Kalau memang dengan kaca matanya Tidak bisa maksimal Harus lihat lagi Fungsi saraf bagaimana Nanti ada periksaan ERG atau VEP Untuk melihat Bagaimana Kabel matanya Kabelnya masih bagus atau tidak Kalau memang sudah Karena kerusakan Akibat peradangan Oktudemam kemarin Ya sudah Nantinya Dimaksimalkan dengan kaca matanya Yang bisa dibantu Dengan kaca matanya Untuk Maksimalkan penlihatannya Nah seperti itu Baik terima kasih dokter Dan semoga diberikan kemudahan Kepada Bapak yang bertanya Masih di 0218236543 Sebelum kita beralih ke Lainan pesan singkat Halo Halo Baik masih mengundangannya Di 0218236543 Yang kami harapkan Pertanyaan tentang Penyakit mata Terhadap anak Silahkan Halo Assalamualaikum Wurahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wurahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa dimana Bapak Mungkin bisa dibesarkan Suaranya sedikit Bapak Kurang jelas suaranya Silahkan Saya belum pernah Periksa mata ini Saya mengalami Lebih jauh Bapak berapa usia Sekarang Pak Usia 45 45 Waktu itu belum pernah Cek kacamata ya Belum Bermanya hanya jauh aja Dan baca juga Biasanya Maaf Bukan orang dekat Orang dekat Bapak sudah pernah Pakai kacamata baca Belum 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 Biasanya kalau usia 45 tahun itu Sudah muncul plus ya 40 tahun itu muncul plus 1 45 Biasanya Biasanya plus 1,5 Bapak bisa coba untuk Beli kacamata di optik Yang terdekat-dekat rumah Coba ya 1,5 Kalau memang matanya Gak ada minus Tapi kalau memang matanya Ada minus Harus cek dulu minusnya berapa Nanti akan di convert Dikonversikan dengan Perhitungan untuk kacamata dekatnya Tapi kalau secara umum Bapak bisa pakai kacamata 1,5 nantinya Seperti itu Baik Baik Terima kasih dokter Dan kepada Bapak yang bertanya Semoga diberikan kemudahan Baik Terima kasih Bapak Interaksinya Yang kami harapkan Yaitu pertanyaan tentang Materi yang disampaikan oleh Dr. Ryo Yaitu tentang penyakit Mata terhadap anak Silahkan Halo Ya halo Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Mbak Ibu Dengan Ibu Zainab Di Makassar Ibu Zainab di Makassar Silahkan Ibu Ya saya mau bertanya Ini kan Saya punya keponakan Ibu nya waktu Dika mengandung Dia mengidam penyakit tokso Iya Penyakit tokso Terus Ini anak sudah Penyakit tokso Sudah berusia 12 tahun Karena sudah Dia 12 tahun Terus Tiba-tiba Matanya Minus Langsung Minus 4 Sebelumnya pernah cek kacamata Bu? Belum pernah? Belum Belum Minus 4 Dua-duanya? Hah? Minus 4 Di kedua mata Atau satu mata? Minus 4 Minus Minus Belum Belum pernah Pas dia Ke optik Kapan Ke dokter mata Dia positif Minus Minus 4 Minus 4 Di kedua mata ya? Atau satu mata? Di dua iya Di dua-duanya Baik Orang tuanya ada yang minus ya Bu? Ataupun Baban bibinya Kakek neneknya? Tidak Tidak ada Tidak ada Tidak ada ya? Tidak ada Sudarkanya Baik Waktu ke dokter mata itu Pernah cek Searah mata Untuk tokso-nya? Gak ada masalah Tokso di matanya? Belum Tidak Tokso-nya Oh gak ada masalah Tokso-nya Tokso-nya Iya Itu anaknya Sering main handphone gak Ibu? Kenapa dok? Main gadget sering Atau main komputer? Sering Tapi Sudah nanti Kelas 5 SD Nah main handphone sering? Sering Iya Berapa jam sering main handphone? Iya Banyak ya? Mungkin Banyak sejam Baik Terima kasih Ibu Atas intaksinya Baik Terima kasih Ibu Iya Terima kasih Ibu Terima kasih Ternyataan ya Tadi Alhamdulillah Ada tokso tadi sebelumnya ya Cuma Alhamdulillahnya gak ada masalah Di mata Khusus tokso-nya Jadi mungkin Gak sampai ke mata Tokso-nya Kalau yang masalah minus Empat itu Sebenarnya bukan tiba-tiba ya Itu sebenarnya ada proses Proses Tapi baru Baruannya dan di ceknya Baruannya dan di ceknya Mungkin anaknya ngerasa Minus empat itu Sudah burung sekali ya Minus empat itu Paling bisa lihat jarak-jarak Tiga meter, dua meter Ya selama ini mungkin gak Dirasa-rasain ya Cuek-cuek aja Minus empat itu Kalau memang dari orang tua Dari keluarga Bisa dari hubungan darah ya Paman, bibi Ataupun sepuluh Gak ada yang minus Kemungkinan memang dari Aktivitas hari-harinya Kalau dia main handphonenya sering Ya Ataupun bacanya sambil tiduran Baca buku sambil Apa Cahainya kurang terang Lalu main handphone juga sambil tiduran Atau gelap-gelap Atau juga main sering Main komputer Main laptop Itu bisa menuju ke arah Minus yang tinggi Sehingga Itu harus dikurangi Kalau memang 12 tahun itu kan Usia-usia 5 atau 6 SD ya Jadi kan dimana Sudah mulai sibuk dengan sekolah juga Jadinya Kacamata dipakai Ya Untuk membantu penglihatannya Pakai kacamata Atau tidak baik kacamata Tidak menambah minusnya Ya Cuma dipakai Tujuannya adalah untuk Mengoptimalkan Penglihatan yang ada Karena dia juga 5-12 tahun itu masih proses Pertumbuhan juga Kalau Minus 4 itu Termasuk minus yang Sedang masukannya Di atas 3 itu Sampai 6 itu Sedang hitungannya ya Sehingga Harus dipakai untuk Memoptimalisasi penglihatan Yang masih ada Yang ada Tapi Dia tidak bisa Menghilangkan minus Dengan kacamata Ataupun menambah minusnya Ya tujuannya untuk Menjaga yang Memaksimalkan Yang ada ya Sehingga penglihatannya Bisa maksimal Terus yang kedua Untuk penggunaan Handphonenya Sebaiknya dikurangi tadi Ya Maksimal Kalau memang di sekolah Setengah jam Kalau memang Terlalu maksimal Satu jam sudah 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 mentok Ya Dengan catatan Dia memang Tidak ada aktivitas lain Selain sekolah Ulang Ya handphone sejam saja Nanti dia tugas lain Buat bikin PR Untuk belajar Ya Dan ketika belajar Disarankan Jangan kondisi gelap Cahanya harus terang Terang secara Secara merata ya Jangan Ini misalkan bukunya Lampunya ada di sini doang Jadi lampunya itu Harus merata Melihatnya Lalu jangan sampai baca Sambil tiduran juga Ya Karena cenderung Kalau sambil tiduran Cenderung dekat Bacanya Karena jarak baca itu Minimal 30 cm Kalau main handphone Main laptop itu Sekitar 70 cm jaraknya Ya jarak yang optimal Untuk main laptop Untuk yang aman Untuk dari sinar Ataupun dari Jarak baca dekat Baik dokter Kalau misalkan si anak ini Tidak melakukan perubahan Gadget dan lain-lainnya Ini bisa menambah terus Bisa Bisa Apalagi masih 12 tahun Ya Pernah ada kasus Ini dia bukan gadget Dia Ya Apa Dia seorang IT Jadi main di depan komputer Usia 30 tahun Waktu itu dia Usia minusnya Canya minus setengah Lalu karena dia IT berjam-jam di depan laptop Ya Depan komputernya Tanpa ada istirahat Datang-datang Sudah minus 6 Wow Orang umur 30 tahun Jadi Ada lagi satu teologi Mengatakan Makanan-makanan yang Fast food ya Yang mengandung Apa Yang fast food disebut Cukup Ada teori Mengatakan Bisa menjawabkan Mata jadi Bola mati Di panjang juga Oh Oke Gitu Jadi makanan-makanan seperti yang Makanan fast food ya Kita tahu Seperti apa Namanya sebaiknya itu Agak-agak dikurangi juga Apalagi kalau dia punya bakat Orang tuanya Ataupun dia sering Makanan fast food Seperti itu Makanya juga fast food disebut Juga junk food ya dok Baik kami beralih ke Layan pesan singkat Assalamualaikum dokter Anak saya berusia 7 tahun Matanya agak merah Dari usia 2 tahun dokter Tapi penglihatan anak tersebut Normal Dan sempat dikatakan oleh dokter Bahwa anak saya tersebut Terkena alergi sinar matahari Oh Nah Jadi Kalau kita bicara alergi pada anak Memang luas ya Jadi Kalau pada mata itu Banyak Bisa buat alerginya Jadi diantaranya bisa Karena panas ularanya Ataupun karena debu Ataupun karena Serbuk sari Untuk di dalam pohon-pohon Jadi Memang kalau matanya merah Karena alergi Jadi dihindari Faktor penyebab alerginya Sebaiknya Ya Supaya gak muncul-muncul Gatel-gatel lagi Nah nanti memang Kalau memang lagi muncul Serangan alerginya Kita bisa berkasih obat tetes Untuk mengurangi reaksi Gatelnya tersebut Karena Kalau semakin gak Gatel Makan akan dikucek-kucek Matanya Mungkin Nanti akan membuat Di kelopaknya itu Bagian dalamnya Nanti akan muncul Bintilan-bintilan Yang besar-besar Sehingga Bersiko untuk merusak mata Dan juga anak kecil Tangannya juga belum tahu Bersih atau tidak Memang Kita aja Kalau diikin nyamuk Juga digaruk ya Bagi anak kecil Ketelnya pasti akan Kucek-kucek terus Makanya Hal-hal yang bisa Memicu terjadi Seperti itu Dihindari dulu Jadi misalkan Kalau misalkan Dihargin dengan panas Ya Jangan terkena panas Langsung Ya Atau misalkan Dialergi dengan debu Bisa debu-debu rumah ya Lagi besi-besi rumah Gata-gatel Biasanya Itu Sebaiknya dihindari Seperti itu Ataupun nanti Bisa kita berikan obat Ataupun tetes Untuk mengurangi Raksinya gatel tersebut Baik Ada pun Kalau misalkan Memang darurat harus keluar Di saat matahari Ini mungkin pakai topi Iya Dijaga seperti itu Atau pakai kacamata Yang otomatis hitam itu Dokter Kan ada celah dari atas Setelah juga di atasnya Maka memang pakai topi aja Baik Terima kasih dokter Masih layanan pesan singkat Saya bacakan Assalamualaikum dokter Anak saya berumur 6 tahun Biji mata anak saya Yang kiri bergerak-gerak Dokter Seperti boneka Dan 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 di kemungkinan Berpengaruh karena rabun Lalu apakah ada solusinya Dokter Kiri doang ya Dikatakan seperti itu Yang kiri bergerak-gerak Seperti boneka Jadi memang Ada istilah namanya Nistakmus Mata itu bergetar Mata bergetar Jadi Ketika memang mata itu Bergetar itu ketika dia mencari Suatu benda Yang bisa dilihat sama dia Ketika memang ada gangguan Penglihatan yang cukup signifikan Biasanya akan muncul tuh Getar Seperti itu Ada juga yang dua mata muncul Gerakan-gerakan Nistakmusnya Ya Jadi Memang kalau bisa dicek dulu Gimana Apakah ada gangguan minus Di sana atau tidak Karena biasanya Muncul seperti itu Memang karena Sudah dari kecil nih Kemungkinan ada gangguan Di sarafnya juga Jadi biasanya Kalau sudah muncul Getaran Nistakmus Itu Saya sering agak-agak sulit ya Untuk dikejar Tapi coba bisa dicoba Untuk lihat Ada gak gangguan Dari minus yang tingginya Baik solusinya Berarti Ya dilihat dulu Kita lihat saraf anatominya dulu Bagaimana saraf matanya Bagaimana Anatomi matanya Nanti misalkan juga Bisa dipertimbangkan juga Menilai Bagaimana kelistrikan Dari saraf matanya Seperti itu Apa penjual-penjual Apa Bagaimana kondisi matanya Kalau misalkan Masih bisa dikejar Kita coba Nanti cek kaca matanya Ya di cek kaca mata Apakah ada minus tinggi atau tidak Untuk dibantuk Seperti itu Tapi biasanya sih Agak-agak berat ya Kalau sudah ada Ada getaran seperti itu Operasi Hanya sekedar nevus Artinya Dia berwarna hitam saja Sampai ke Arah keganasan juga mungkin Ke melanoma Nanti namanya Ya Tapi itu Kita Nanti bisa dilihat lagi Gimana perkembangannya Kalau hanya pigment saja Terlalatkan Biasanya dia Nggak berkembang tuh Segitu-segitu aja Ukurannya Nah insalasi aman Nggak masalah Ya Cuma Tidak di evaluasi Bisa Yang secara di foto Ya Tidak di evaluasi Satu bulan Lihat tiga bulan Nanti lihat lagi Sampai enam bulan Kalau perkembangannya Nggak ada yang perubahan Mungkin segitu aja Ukurannya Solusi aman-aman aja Nah seperti itu Baik terima kasih dokter Atas jawabannya Dan semoga jadi Solusi bagi Bertanya Dan masih Ada kesempatan Beberapa menit ke depan Silahkan di 021-823-6543 Pertanyaan terakhir Mungkin di malam yang berbagai ini Silahkan Halo 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 Ya Assalamualaikum Ibu Halo Ya halo Baik terputus Masih kesempatan Anda bisa berkonsultasi Kepada dokter Rio Perihal kesehatan Mata anak Anda Silahkan di 021-823-6543 Ya halo Halo silahkan Ya sudah masuk Halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Berkatui Dan siapa di mana Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silahkan Dari Bapak Baik Dari Abu Aziz Bukan baru Baik Bapak Abu Aziz Abu Hanif ya Abdul Aziz ya Umbur 14 tahun Oke 14 tahun Kalau Sudah Santren Kalau Baca Kalau Baca Apa Cepat Lantai Cepat Lantai Gitu Sampai Katanya Berair Berair ya Baik Sudah pernah Berobot loh Mbak Sudah 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 Kacamata Yang Apa Pake Kacamata Sudah Kacamata Yang Sair Sair Itu Terus Nggak 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 Namanya Namanya Tapi Lama-lama Gitu Lagi Pake Kacamata Nggak Sekarang Jadi Memang Mata Itu Tidak Bisa Kita Pakasakan Bekerja Terus Menerus Jadi Ada Fasa Fasa Dia Butuh Istirahat Kalau Yang Ringan Ada Konsep 20 Jadi 20 Dia Baca 20 Menit Dia Baca 10 Menit Istirahat 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 Dengan Jauh Jauh Ataupun Kalau Sudah Mulai Dewasa Bisa Sejam Belajar Nanti 10 Istirahat Tidur Bukan Tidur Misalkan Dia Ngelihat Jauh Dulu Kemana Karena Beban Baca Dekat Lalu Pastikan Kondisi Yang Terang Ketika Dia Belajar Lalu Juga Di ruangan Ber AC Jangan Langsung Gena AC Matanya Karena Biasanya Kalau Semangat Belajar Lagi Fokus Lupa Kedip Biasanya Kalau Lupa Kedip Matanya Jadi Berair Jadikan Matanya Perih Jadinya Seperti Itu Terus Juga Ketika Belajar Jangan Sambil Tiduran Jadi Posisinya Yang Nyaman Lalu Pencahayaan Cukup Dan Ada Dikasih Space Untuk Istirahat Matanya 10 Menit Ketika Belajar Satu Jam Tadi 10 Menit Istirahat Terus Belajar Lagi Seperti Itu Ini Kan Kondisi Anak Ini Sedang Di Mahat Ada Kemungkinan Mungkin Bisa Dicek Juga Mahat Ini Kondisi Betul Pencahayaan Ketika Di Kamarnya Kalau Di ruangan Sekolah Mungkin Mudah Mudah Terang Belajar Di Kasurnya Tingkat Tingkat Belajar Di kasur Gelap Kalau Yang Di atas Bisa Lumayan Kalau Yang Diri Tengah Mungkin Itu Bisa Beli Lampu 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 Kecil Yang Di Meja Terlalu Di Kasurnya Buat Dia Belajar Tetap Tidak Pencahayaan Yang Sempurna Seluruh Dokter Kalau Mau Belajar Kalau Dari Kamar Istirahat Susah Juga Untuk Nutrisi Misalnya Dari Pondok Disiapkan Mungkin Bisa Memberikan Masukan Pondok Untuk Nutrisi Matanya Sayuran Yang Hijau Merah Vitamin A B C D Itu Bagus Juga Untuk Itu Mudah Mudah Mahat Dibikin Supaya Bisa Makan 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 Yang Bernutrisi Baik Dokter Nampaknya Pertanyaan terakhir Dari Bapak Tadi Mungkin Ada Nasihat Kepada Pemirsa Roja TV Bismillahirrahmanirrahim Jadi Sebagai Orang tua Ketika Melihat Anaknya Mulai Muncul Keanen-anen Ketika Melihat Sebaiknya Diperiksa Training Awal Dilakukan Biasanya Ketika Dia Masuk Usia 6 Tahun Ataupun Kelas 1 SD Untuk Evaluasi Lagi Lalu Kacamata Pada Anak-anak Biasanya Anak-anak Sulit Untuk Pake Kacamata Karena Dia Males Ada Beban Disini Tapi Beri Motivasi Untuk Anak-anak Ketika Dia Memang Pake Kacamata Supaya Bisa Memaksimalkan Pengkhidratan Yang Ada Bisa Bertemu Secara Optimal Lalu Pemberian Nutrisi Juga Di Rumah Jangan Lupa Vitamin Yang A, B, Omega Tiga Lutein Itu Banyak Terdapat Di Sesuaran Warna Hijau Contohnya Misalkan Kayak Bayem Kangkung Ataupun Brokoli Bagus Juga Buat Di Matanya Lalu Jika Memang Anak Itu Sulit Tanpa Gadget Ya Kasih Aja Setengah Jam Maksimal Sampai Satu Jam Tapi Dengan Catatan Tadi Jangan Sambil Jangan Biarkan Dia Manajet Sendirian Kita Tahu Konten Apa Yang Utama Juga Posisinya Duduk Jangan Sambil Tiduran Jangan Sambil Tiduran Jangan Sambil Senderan Jadi Sehingga Jaraknya Minimal 30 cm Ya Seperti Itu Dan Itu Harus Dipantau Dan Evaluasi Ketika Sudah Menunggu Kacamata Evaluasi Setiap 6 bulan Sekali Sampai Setahun Sekali Untuk Evaluasi Banda Perkembangan Minus Tersebut 6 Baik Terima kasih Dokter Rio Randy SPM Atas Kadir Andung Dan Juga Materi Yang Sangat Menarik Ini Dan Bermanfaat Mengambil Terutama Pagi Orang Tua Dokter Dan Supaya Aware Terhadap Anak Anak Karena Era Gadget Dulu Eranya Betuk Empat Di Luar Susah Dicari Main Di Luar Sekarang Main Di Kamerasi Dengan Gadget Itu Merasa Anteng Anteng Tidak Tidak Rewel Gampang Sekali Tinggal Beli Handphone Yang Harganya Murah Tinggal Dikasih Udah Diam Anak Walaupun Konten Sudah Di Kontrol Mungkin Permainan Ataupun Video Video Yang Edukasi Tapi Ya itu Mata Akhirnya Bilangnya Ini udah Minus 4 Ada Minus 8 Prosesnya Sudah Pelan Pelan Terjadi Kadang Nggak Ngeh Dari Anak Anak Cuek Cuek Aja Biasanya Masih Bisa Ngelihat Handphone Masih Enak Jalan Terima 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 Kasi Dokter Dan Kepada Keluarga Sehat Raja Dimanapun Anda Berada Dan Waktu Juga Memisahkan Kita Sudah Kurang Lebih Jam 21.31 Sudah pas Berarti Dokter Kita Sudah Menyudahi Tanya Dokter Di malam Yang berbagai Ini Dan Bagi Anda Yang Terus Berusaha Berkonsultasi Kepada Dokter Mohon maaf Tidak Bisa kami Angkat Telepon Anda Dan Tidak Bisa Bacakan Keseluruhan Pertanyaan Yang Ada Di Meja Redaksi Kami Karena Waktu Yang Sedikit Sekali Dan Semoga Yang Sedikit Ini Mengwakili Pertanyaan Terima Sampai 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 Sampai